Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa apa kabar semuanya Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafia Tentu saja Dan kita ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Dan lancar sampai nanti Lebaran begitu ya Puasanya lancar dan juga diberkahi oleh Allah SWT Pemirsa senang sekali Di kesempatan hari ini kita kembali hadir Dalam special talk show Tentunya tema yang akan kita bahas hari ini adalah Pren ekonomi kreatif dalam Pemulihan ekonomi Provinsi Banten Dan pemirsa seperti kita ketahui Bahwa pandemi COVID-19 Setelah mendera dunia Dan juga Indonesia Provinsi Banten Ini sudah satu tahun lebih Ini tercatat Apada tanggal 2 Maret 2020 Kasus pertama COVID-19 ditemukan di Indonesia Dan juga tidak hanya menciptakan Krisis kesehatan masyarakat Namun juga pandemi COVID-19 ini menyentuh Sektor lainnya Salah satunya adalah ekonomi nasional Tak terkecuali di Provinsi Banten Juga pemirsa Keputusan pemerintah ini menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar Atau PSBB sejak April 2020 Ini berdampak luas dalam proses produksi Kemudian distribusi dan juga Kegiatan operasional lainnya Yang pada akhirnya mengganggu kinerja Perekonomian Bahkan kita banyak melihat di awak media Dan juga media sosial kita beredar Banyak perusahaan yang gulung tikar Dan juga banyak karyawan Diputus hubungan kerja Pemirsa di studio Telah hadir dua narasumber kita Di kesempatan kali ini Yang akan membahas tema kita hari ini Yang pertama saya akan perkenalkan Ada Bapak Insinyur Haji Gembong R. Sumedhi MM Selaku Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Banten Assalamualaikum Waalaikumsalam Sehat Alhamdulillah Puasa lancar Alhamdulillah lancar Belum bolong ya Seth ya Alhamdulillah Jangan lagi nantap ya Oke Kemudian narasumber kita yang kedua Yang ini salah satu pelaku ekonomi kreatif juga Ada Bang Andi Suhutris Nahadi Selaku pendiri Forum Ekonomi Kreatif Provinsi Banten Assalamualaikum Waalaikumsalam Sehat Alhamdulillah Masih kreatif Seperti yang terlihat Mudah-mudahan Puasa lancar Alhamdulillah Tetap berkreasi walaupun puasa Betul Harus Pantang menyerah ya Iya betul Meskipun puasa dan juga pandemi Iya betul Oke Ya kita akan membahas mungkin Saya mau mulai Kepada Pak Ketua terlebih dahulu Pak Ketua mungkin sebelum bicara pada strategi nih Mungkin bisa dijelaskan Ingin Seperti apa Kemudian Gambaran Ekonomi Banten Saat ini Karena tadi Di pertama kita juga sudah singgung Bahwa ini pandemi COVID-19 sudah mendera Dunia dan juga Indonesia Satu tahun lebih Silahkan Pak Baik saya izin buka ya Terima kasih Yang saya hormati para pemirsa Yang saya hormati Saya ingin memberikan ataupun menggambarkan Kondisi Perekonomian Banten ya Secara umum Ini dilihat dari Kalau kita di DPRD ya Kita melihat dari Apa namanya Struktur APBD Jadi struktur APBD kita itu Sejak terjadinya COVID-19 Di tahun 2020 kemarin Itu sudah mengalami Tiga kali refocusing anggaran Jadi anggaran yang sudah ditetapkan Di bulan Desember 2019 Itu di 2020 mengalami Tiga kali perubahan Kenapa? Ini karena memang Kita predisi pada waktu itu Pendapatan kita akan jauh menurun Nah memang Ketika kita alami kemarin 2020 kemarin Memang terlihat Dari anggaran Pendapatan kita Yang semula itu Sekitar 8 triliun Itu anjlok menjadi 6 triliun Pendapatan Ada 2 triliun turun Karena Kemampuan bayar masyarakat Terutama Kalau kita bicara pendapatan Asli daerah Memang ini Sektor terbesar Ini dari sektor pajak Itu cukup Tergerus Dengan adanya Pandemi COVID-19 ini Sehingga ketika Pendapatan ini Turun Otomatis Belanja Yang dialokasikan Oleh pemerintah Untuk Kesejahteraan masyarakatnya Ini juga Turun-turun Akan turun semuanya Begitu ya Nah sehingga Di tahun 2020 Kemarin itu Betul-betul Kita berupaya Bagaimana Agar Masyarakat Yang terkena dampak Mungkin hampir semua Terkena dampak Baik secara langsung Ataupun tidak langsung Ini juga harus Dibantu Kehidupan ekonominya Makanya kemarin Ada Bantuan sosial Langsung Untuk Membantu Membantu masyarakat Langsung terkena dampak Termasuk juga Para pelaku ekonomi Yang mereka Merasa sangat Terdampak Dengan adanya Pandemi COVID-19 ini Contoh lah Misalkan Di tempat-tempat Wisata Yang biasanya Setiap pekan Akhir pekan Orang rame Untuk berwisata Dengan adanya Pandemi COVID-19 ini Kunjungannya Jauh berkurang Mereka yang Sehari-hari Masyarakat Di sekitar tempat Wisata Menjajakan Produk-produk Ekonomi mereka Itu otomatis Tidak bisa Tidak bisa Bergerak Mereka pasrah saja Dengan kondisi itu Nah Kondisi inilah yang Apa namanya Yang terjadi Dan Kita harus berupaya Bagaimana Kondisi ini Jangan terus dibiarkan Berlarut-larut Harus ada Solusinya Seperti apa Itu Itu sebagai Secara umum Gambaran Di Banten Ya Sejak terjadinya COVID Pandemi COVID 2020 Tahun Kemarin Oke Angkanya juga cukup Signifikan Begitu ya Pak Ketua ya Ini terus Hingga 2 triliun Begitu Saya mau ke Bang Andi Bang Andi Seperti apa Kalau Para pelaku Ekonomi kreatif Apakah kemudian Sangat terdampak Terhadap COVID Ini yang sudah Satu tahun lebih Seperti apa Ya terima kasih Kalau bilang Terdampak Ya jelas Kami adalah Salah satu Apa Sektor yang Cukup terdampak Dari COVID Ini Bahkan dari 16 subsektor Ekonomi kreatif Terutama yang ada Di Banten Itu hampir semuanya Memang tiarap Kalau boleh dibilang Ada banyak musisi Yang akhirnya Jualan keripik Misalnya I.O Yang akhirnya Harus jualan baju Misalnya Ya banyak lah Artinya orang Harus Banting setir Nah Untungnya Untungnya nih Kalau dari sisi Teman-teman Yang bekerja Di Sektor Ekonomi kreatif ini Karena memang Sudah dibekali Dari Memang mereka Secara SDM Kreatifitas Dan Inovasinya itu Kan gak boleh berhenti Jadi memang Banyak Yang akhirnya Banting setir Lebih kepada Banting setir Tetapi ini Tetap saja Ada adaptasi Adaptasi baru Buat mereka Nah Makanya Waktu itu Saya dan beberapa Kawan-kawan Obrolan di warung kopi Kita nyantai gitu Menggagas Untuk membuat Sebuah forum Yang bisa Kita saling bertukar Informasi Juga saling Memberi dukungan Kepada masing-masing Pelaku Nah kita bentuk itu Forum ekonomi kreatif Banten Jadi itu Dibentuknya pada saat Pandemi pertama kali Hantung kita Jadi pada saat Event sudah tidak boleh Diselenggarakan lagi Kemudian Apa Penyelenggaran-penyelenggaran Acara juga tidak boleh lagi Terus kemudian Cafe dan rumah makan Juga dibatasi Semuanya Terpuruk Bahkan Masih ada yang bisa jualan pun Kan yang belinya Tidak ada Persoalan di situ Nah akhirnya Saya menggagas Untuk membuat Forum ekonomi kreatif Kenapa Saya harus buat itu Karena setelah Pandemi ini Kita baru sadar Bahwa provinsi ini Adalah salah satu Provinsi yang belum Memiliki regulasi Terkait dengan Ekonomi kreatif Nah artinya Saat kami Berkeluh kesah Kepada Pemerintah Kepada Apa Dinas-dinas SKPD Terkait dengan Apa yang terjadi Dengan kondisi Teman-teman Semua bilang Ada pak Tapi Kami bisa bantu UMKM Nah Saya bilang Berbeda Karena tidak Semua di ekonomi kreatif Itu adalah pelaku UMKM Kalau ekonomi kreatif Ini kan lebih menitik Beratkan kepada Kemampuan SDM Dan kreativitas Serta dia harus Menguasai informasi Nah Kalau Dan tidak semua Teman-teman ini Kalau Dari produk-produknya Apa Apa yang dihasilkan oleh Teman-teman ini Ada wujud produknya Sedangkan Kalau bicara UMKM Kan harus ada wujud produknya Ada ruang produksinya Dari sebagainya Nah Kalau di ekonomi kreatif Kan kebanyakan Memang Yang intangible Yang bukan Berupa barang Kayak musisi Kan barangnya apa Kan bukan berarti Pemain gitar itu Menjual gitar Kan bukan Tapi dia menjual Apa Performnya Gitu Nah Ini yang kemudian Mengingatkan Kita semua Oh ya Ternyata Di provinsi ini Belum ada regulasi terkait itu Kalaupun ada Itu yang baru menggagas Seingat saya Kota Serang Itu pun masih Rancangan peraturan daerah ya Pak Kalau tidak salah ya Itu Ada Di kota Serang Dan ini masih Masih digodok Tapi ini sebuah awalan yang bagus Karena Bagaimanapun juga Kota Serang adalah ibu kota Dari provinsi Banten Yang mudah-mudahan Ini bisa 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 menular ke yang lain Dan Mungkin juga dari Bisa diinisiasi juga oleh Provinsi ya Pak Ya ya Karena Ternyata juga Kami baru sadar bahwa Di Kemen Parekraf Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif Ternyata Terakhir Menteri Pak Sandiaga Uno sendiri Bilang bahwa Percepatan ekonomi nasional Itu diharapkan dari Ekonomi Kreatif Karena Memang Ekonomi Kreatif ini adalah Industri Sebuah industri Yang memang Paling bisa bertahan Dalam segala kondisi Dan tingkat ketergantungannya Sangat rendah Artinya Kalau tidak ada apa-apa Sebetulnya berjalan sendiri saja Kita juga tidak ada masalah Tetapi Pandemi ini Menyadarkan kita semua Ternyata Tidak cukup Dengan kita harus berjalan Tetapi harus Semuanya Perangkatnya itu Siap Artinya Environment Lingkungan kita juga harus mendukung Terutama dari sisi regulasi Misalnya Kemudian juga dari Keberpihakan pemerintah Terhadap industri ini Karena bagaimanapun juga Walaupun Dianggap tidak ada Tapi nyatanya kami ada Nyatanya kami ini memang Semua orang tahu Siapa itu musisi Siapa itu influencer Misalnya Youtuber dan lain sebagainya Tapi kan Tidak dianggap Secara data Nah itulah kenapa Kami menggagas Untuk membuat Forum Ekonomi Kreatif Agar Langkah ke arah sana Bisa lebih mudah Untuk kita lakukan Kedepannya Dan pandemi ini jujur Memang memberi Memberi Sebuah pencerahan Bagi kita semuanya Baik Artinya Nanti selepas pandemi Pandemi berakhir Juga ini ada Apa Giat-giat Kolaborasi antara Pelaku Ekonomi Kreatif yang satu Dengan yang lainnya Kalau giat Sebetulnya Tidak Terbatas Nunggu pandemi Kita sudah Sejak dari Pandemi awal ini Kita sudah berpikir Apa yang harus kita kerjakan Apa yang harus kita kerjakan Termasuk Fakecraft tadi Kemudian Akhirnya teman-teman juga Banyak yang Contoh Di fashion Ini kayak Salah satu Apa Karya dari Teman-teman di Banten Dari mulai Yang jualan kainnya Penjahitnya Pembuat brandnya Sampai dengan Yang jualannya Nah ini kita libatkan semuanya Penjahit yang sudah mulai Hampir tutup Kita libatkan Kemudian Teman-teman desainer Yang memang sudah mulai Gak banyak job Ya kita libatkan Penjahit Apa Kemudian Tukang sablon Juga kita libatkan Nah ini Kita membuat produk Bagaimana ini menjadi Sebuah produk kolaborasi Yang bisa semuanya Ikut Nyala 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 Yang tadinya mati Kita nyalain Nyalain satu-satu Nah ini kita berupaya itu Kemudian juga ada Kita menggagas Dari sisi penerbitan 26-30 Besok ini Kami dari Banten Kebetulan saya ketua Ikatan penerbit Indonesia Untuk wilayah Banten Saya minta Kepada IKP Pusat Agar Bagaimana kalau Perhelatan Hari Buku Nasional Tahun ini Diselenggarakan di Banten Nah ternyata ini Budaya yang belum pernah terjadi Sebelumnya Sebelumnya Penelenggaran Event-event nasional itu Selalu didikai Pak di daerah ini Baru kali ini pak Katanya Ya udah dicoba Mulai dari Banten Saya bilang kenapa enggak Nah akhirnya Mulai insya Allah Tanggal 26-30 besok Di Untita Kita selenggarakan Perhelatan itu Walaupun dengan Platform Yang baru Artinya Penelenggaran Prokesnya Tentunya lebih ketat Baik Terima kasih Bang Andi Ini luar biasa ya Meskipun memang pandemi Dan juga Ramadan Ini tetap semangat Dan juga kreatif Saya mau kembali ke Pak Ketua Pak Ketua Tadi mungkin sempat disinggung oleh Bang Andi juga Terkait dengan Apa sih Mungkin Permohonan dorongan Perhatian lebih Regulasi Dari pemerintah Terkait dengan Untuk Merawat Para Pelaku ekonomi kreatif Di Provinsi Banten Ya jadi memang Apa namanya Saya sepakat Dengan Pak Andi Suhu Tadi ya Terkait dengan Dorongan Environment nya ya Artinya Bagaimana Agar Teman-teman Yang bergerak Di bidang Ekonomi kreatif ini Itu Betul-betul Mendapatkan Sokongan ya Walaupun Selama ini Saya yakin Begitu Dengan kreatifitas Yang dimiliki Oleh teman-teman Pelaku ekraf ini Mereka akan bisa jalan Begitu ya Tetapi Kalau itu Didorong Oleh Sebuah Regulasi Saya pikir Mereka larinya Akan lebih kencang lagi Begitu ya Karena Biasanya Ketika kita Sudah membuat Regulasi Perda Itu kan Ada yang namanya Pembinaan Ya kan Adanya Bantuan Untuk Pemasaran Segala macem Jadi Saya pikir Apa yang diharapkan Dari teman-teman Dari ekraf ini Ya kita Dukung banget Begitu ya Tinggal memang Apa namanya Bagaimana kita Mendorong Kepada Pemerintah Provinsi Banten Dalam hal ini Untuk Apa namanya Menyiapkan Apa Raperda ini Begitu ya Tinggal memang Nanti dari teman-teman Apa Pelaku ekonomi kreatif Ini bisa Membantu Membuatkan Semacam Naskah akademik Begitu ya Nanti bisa Apa Bisa Diajukan Ke Pemprov Ya Kalau Pembahasan Ataupun Pembuatan Raperda itu Sebenarnya ada dua Ada yang merupakan Inisiatif Dari Pemerintah Provinsi Atau Juga bisa Inisiatif Dari DPRD Gitu ya Nah ini Mana aja Yang cepat lah Begitu ya Yang Yang jelas Memang Dengan Adanya Supporting Adanya Regulasi Ini ya Saya pikir Teman-teman Dari pelaku Ekonomi kreatif Juga akan Sangat terbantu Begitu ya Jadi Saya pikir Itu tuh Yang harus juga Difikirkan oleh Pemerintah Kedepan Oke Kalau Pak Ketua Sendiri Melihat Perkembangan Ekonomi kreatif Di Provinsi Banten Ini seperti apa Kalau tadi Bang Andi kan Sudah menyebutkan Kita sudah punya Musisi Penulis ada Seniman Perupa Lengkap ya Pak ya Pak Ketua Di Provinsi Banten Jadi memang Kalau kita bicara Ekonomi kreatif Memang luas ya Macem-macem lah Kita Bisa Dari Advertising Periklanan Dari Pasar seni Handicraft Kemudian Dari game juga Game Misalkan Kita Selama ini Kalau denger Nama game itu Misalkan Hanya untuk Permainan Nah sekarang Bagaimana game itu Bisa untuk edukasi Untuk pendidikan Supaya anak-anak juga Merasa Senang Ngeliat game Apa Seolah-olah Bermain Tapi sambil belajar Jadi Saya pikir Luas banget Masalah ekonomi kreatif Karena memang Sekali lagi Dia itu Mengutamakan Kreativitas Dan informasi Bagaimana Kreativitas Yang sudah Yang sudah Dibuat Dikombinasikan Dengan informasi Apalagi sekarang Sudah era Medsos Luar biasa Jadi Saya pikir Di era Sekarang ini Ekonomi kreatif Pasti akan Sangat-sangat Dibutuhkan Baik Terima kasih Pak Ketua Dan juga Bang Andi Nanti kita akan Lanjutkan lagi Di segmen selanjutnya Kita akan Bahas terkait dengan Strategi pemulihan Ekonomi Khususnya mungkin Untuk bidang Ekonomi kreatif Pemirsa Tata bersama kami Dalam spesial Talkshow Ya terima kasih Pemirsa Anda masih bersama kami Dalam spesial Talkshow Masih membahas Peran ekonomi kreatif Dalam pemulihan Ekonomi Banten Masih ditemani juga Ketua Komisi 3 DPR Provinsi Banten Dan juga Pendiri Forum Ekonomi kreatif Provinsi Banten Ya Bang Andi Dan juga Pak Gembong Di studio kita Saya mau kembali Ke Pak Ketua terlebih dahulu Kemudian Apa nih Pak Yang menjadi fokus Di legislatif Terkait dengan upaya Dan juga Kebijakan yang harus Dilakukan dalam Waktu cepat Untuk mendorong Para pelaku ekonomi kreatif Di Banten Khususnya tahun 2021 ini Jadi begini Kalau terkait dengan Regulasi Itu memang Kita sudah ada Tahapan-tahapannya Sehingga Kalau misalkan Sekarang Bulan April 2021 Itu Paling cepat Mungkin Diajukan Untuk tahun 2022 Tetapi memang Harus disiapkan Dari sekarang Penyiapan Naskah akademik Itu harus disiapkan Karena naskah akademik Ini yang menjadi Dasar Pembentukan PERDA Nah naskah akademik Ini bisa Bisa menjadi Inisiatifnya Pemprov Dalam hal ini Adalah Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Provinsi Banten Ataupun juga Komisi Tiga Sebagai mitra Dari Dinas Pariwisata Jadi Apa namanya Itu sih Mana yang cepat saja Biasanya Kalau Dinas Pariwisata Itu Sudah ada Sudah menyiapkan Slot anggaran Kalau memang Mereka Tahun 2022 Itu Akan Membuat PERDA Biasanya sudah Menyiapkan Slot anggaran Untuk pembuatan NA Maupun untuk Pembahasan PERDA Jadi Kalau menurut saya Mungkin Teman-teman Dari Ekraf Ya Pak Andi Suud Sudah Mulai bisa Apa namanya Membuat Draft Naskah Akademik Nanti itu Yang bisa Dibawa Ke Peminta Daerah Bisa ke Dinas Pariwisata Ataupun Nanti Komisi Tiga DPRD Jadi nanti Ini yang bisa Kita Masukkan Sebagai Apa namanya Bakal Raperda Karena kita Ini nanti Ada Namanya Program Legislasi Daerah Nah ini harus Masuk dulu Sehingga nanti Harus Dipurnakan Sepakat Semua Ketok Nah itu Baru nanti Bisa kita Bahas Dengan Pembuatan Pansul Kira-kira Tahapannya Seperti itu Oke Ini sudah Ditantang Dan ditunggu ya Bang Andi Ini sudah terbuka Dari Legislatif Mungkin Sebelum Mungkin Persiapan Kenaskah Akademik Tadi Pemirsa Juga Mungkin Perlu tahu Siapa Saja Si Kang Yang Kemudian Terlibat Dalam Forum Ekonomi Kreatif Banten Anggotanya Ada Berapa Kemudian Apa Gerakan Apa Sajinya Sudah Dilakukan Jadi Forum Ekonomi Kreatif Itu Kalau Boleh Dibilang Struktur Pengurusnya Juga Kita Belum Nggak Ngebahas Tentang Itu Jadi Ini Adalah Forum Yang Saya Bilang Ini Forum Ini Bukan Saya Bukan Andi Suhud Ini Forum Kita Bersama Kalau Misalnya Teman-teman Mau Mengatasnamakan Forum Atau Untuk Berbicara Terkait Dengan Persoalan Hulu Hilir Industri Ini Bicara Atas Nama Forum Jadi Siapapun Boleh Mengklaim Forum Saya Ada Di Forum Saya Adalah Bagian Dari Forum Itu Pertama Kedua Pada Saat Saya Mendata Pertama Kali Memang Pada Saat Saya Menyebarkan Angket Untuk Terkait Dengan Apa Kondisi Teman-teman Itu Terjaring 800 Data Dan Semua Sepakat Untuk Kita Semuanya Berjadi Satu Dalam Forum Nah Yang Sudah Bergerak Itu Forum Kota Cilegon Sudah Mulai Bergerak Melakukan Webinar Webinar Pembinaan Untuk Teman-teman Dengan Inisiasi Sendiri Masih Non-APBD Kemudian Di Kota Serang Sudah Sudah Mulai Bergerak Dengan Podcast Dan Sebagainya Nah Ini Mudah-mudahan Teman-teman Tanggerang Sudah Mulai Siap-siap Juga Artinya Kita Paling Nyalah Dulu Semuanya Nyalain Dulu Dan Terkait Dengan Apa Yang Sudah Dilakukan Sekali Lagi Bahwa Pandemi Ini Menyadarkan Kita Semuanya Bahwa Memang Lingkungan Lingkungan Kita Harus Memang Menyadari Bahwa Lingkungan Ini Adalah Bagian Dari Kita Kita Tidak Bisa Sendiri Jalan Nah Untuk Itu Di Awal Tahun 2000 Pertama Kali Pandemi Juga Kami Mengusulkan Kepada Pihak Kota Serang Sebagai Ibu Kota Provinsi Banten Untuk Menyediakan Venue Sekelas Ibu Kota Pak Wali Hampura Tapi Kita Tidak Punya Satupun Venue Bertaraf Nasional Sedangkan Asosiasi Organisasi Yang Skupnya Nasional Di Serang Banten Banyak Bagaimana Kalau kita Kedapatan Sekali Waktu Jadi Tuan Rumah Misalnya Untuk Yang Pesertanya Itu Dari Seluruh Provinsi Kita Tidak Punya Tempat Masa Sekelas Ibu Kota Provinsi Masih Pinjem Hotel Juga Tempat Bukan gedung Bukan pulai Tetapi Sebuah Landscape Sebuah Apa ya Seperti Contoh Kalau di Tanggerang Ada ISPSD Yang kecilnya Kalau di Jakarta Ada Kemayoran Misalnya Nah ini Ibu Kota Provinsi Harus Punya Paling Tidak Jadi Sebuah Tempat Dimana Semua Orang Bisa Melakukan Aktivitas Banyak Hal Disitu Terutama Aktivitas Ekonomi Kreatif Contoh Yang Menyulitkan Kami Sekarang Penyelenggaraan Acara Saja Walaupun Kementerian Sudah Mengeluarkan Panduan CHSE Clean Health Safety Tetapi Ini Masih Belum Banyak Teman-teman Yang berani Melakukan Itu Kenapa BEP 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 Kapasitas Gedung 1000 Kita harus Isi Maksimal 200 Contoh Itu Berarti Ada Sebuah Pengurangan Kapasitas Kemudian Kalaupun Kita Naikin Harganya Tiketnya Misalnya Tidak Semua orang Mampu Juga Artinya Ini Jadi Persoalan Artinya Kalaupun Kita Mau Membuat Sebuah Acara Kita Harus Punya Tempat Yang Mumpudi Untuk Menyelenggarakan Protokol Kesehatan Kesehatan Kemudian Harus Memang Punya 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 Fasilitas Yang Memang Mumpudi Juga Dari Mulai Jaringan Internet Misalnya Pertanyaan Saya sekarang Sederhana Gedung Mana Diserang Yang Memang Punya Kapasitas Bandwidth Internet Besar Atau Memiliki Kapasitas Listrik Yang Bagus Jaringannya Misalnya Dan Memiliki Akses Yang Bagus Tidak Mesti Macet Macetan Kota Dari Sebagainya Kemudian Dimana Tempat Acara Yang Memiliki Toilet Di Setiap Sudut Misalnya Untuk Itu Kita Menginisiasi Dan Alhamdulillah Akhir Tahun Kemarin Pak Dewan Sekali Saya Laporan Fs-nya Sudah Jadi Fs-nya Sudah Jadi Rencananya Katanya DED-nya Tahun Ini Kan Biasanya Begitu Nah Mudah-mudahan Ini Tidak Masuk Angin Tidak Bocor Juga Karena Memang Kemarin Ada Persoalan Sedikit Terkait Dengan Ruslahnya Kalau Tidak Salah Dari Tanah Yang Di Kota Itu Yang Disoal Oleh Orang Orang Tapi Bagi Saya Silahkan Tidak Ada Masalah Kalaupun Ini Menjadi Rame Atau Ini Menjadi Sebuah Perdebatan Dulu Malah Lebih Bagus Kalau Santen Biar Di Peres Dulu Yang Penting Jangan Sampai Ini Tidak Jadi Poin Saya Itu Karena Apapun Prosesnya Saya Tidak Ikutan Tapi Bagaimana Teman-teman Ekonomi Kreatif Bisa Menikmati Nantinya Saya Bila Gini Kepawali Jangan Khawatir Persoalan Jadwal Kalender Begitu Gedung Itu Ada Begitu Venue Insya Allah Tidak 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 Kosong Belum Lagi Teman-teman Yang Di Organisasi Profesi Atau Organisasi Nasional Lainnya Yang Di Banten Ini Baik Luar biasa Ya Ini Mudah-mudahan Bisa Terus Didorong Dari Kota Seran Juga Provinsi Banten Juga Saya Kembali Pak Ketua Mungkin Kalau Kita Menunggu Raperda Regulasi Dan Sebagainya Ini Membutuhkan Waktu Yang Cukup Panjang Prosesnya Juga Cukup Panjang Adakah Kemudian Dorongan Dorongan Lain Perhatian Perhatian Lain Dari Pemerintah Untuk Pelaku Ekonomi Kreatif Saat Ini Ya Kalau Apa Namanya Kita Melihat Tugas Fung Koko Dan Fungsi Dari OPD Yang Ada Itu Kan Memang Nama OPD Nya Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Artinya Disitu Apa Namanya Ada Bagian Dari OPD Tersebut Yang Memang Mestinya Mestinya Bisa Apa Namanya Melakukan Pembinaan Apa Begitu Terhadap Para Pelaku Ekonomi Kreatif Coba Memang Nampaknya Belum Maksimal Karena Memang Belum Ada Aturan Yang Mengaturnya Kira 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 Begitu Tapi Saya Pikir Dibangun Saja Komunikasi Teman Teman Dari Ekonomi Kreatif Berkomunikasi Dengan Dinas Pariwisata Cari Solusi Kira 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 Ketika Regulasi Ini Belum Ada Begitu Ya Apa Kira Kira Yang Bisa Disupport Oleh Dinas Pariwisata Dan EKRAF Provinsi Banten Agar Apa Namanya Ini Bisa Berjalan Seiringan Pekan Atau Dua Pekan Lalu Saya Juga Pernah Diundang Oleh Dinas Pariwisata Untuk Berbicara Di depan Para Pelaku Ekonomi Kreatif Waktu Itu Para Pelaku Ekonomi Kreatif Apa Ya Kulinar Kalau Tidak Salah Saya Juga Memberikan Arahan Begitu Artinya Secara Tugas Poko Dan Fungsinya Dinas Padawisata Ini Sudah Menjalankan Sebetulnya Terkait Dengan Pembinaan Bagi Para Pelaku Ekonomi Kreatif Dan UMKM Begitu Ya Cuma Mungkin Yang ada Ini Seolah Ekonomi Kreatif Ini UMKM Padahal Beda Antara Ekonomi Kreatif Dengan UMKM Itu Beda Ya Tadi Sampaikan Pak Andi Suhud Termasuk Para Youtuber Itu Kan Mereka Masuknya Ekonomi Kreatif Tapi Belum Tentu Mereka Masuk Di UMKM Kan Begitu Nah Ini Mungkin Yang Harus Dicari Jalan Keluarnya Saya Pikir Duduk Bareng Aja Dulu Duduk Bareng Antara Teman-teman Dari Ekonomik Forum Ekonomi Kreatif Banten Dengan Inas Pariwisata Ya Kalau Perlu Dewan Juga Apa Namanya Duduk Bareng Disitu Nggak Ada Masalah Kita Ngobrol Ngobrol Mungkin Dari Obrol Ringan Begitu Ada Solusi Gimana Kedepannya Begitu Kan Atau Bagaimana Upaya Untuk Menyegerakan Apa Pembuatan Perda Dan sebagainya Saya pikir Jadi Bangun Komunikasi Ya Karena Kadang-kala Kita Nggak Jalannya Program Hanya Sebetulnya Masalah Sepele Masalah Komunikasi Nah Mudah-mudahan Dengan Adanya Komunikasi Yang baik Insyaallah Semua Bisa Kita Temukan Jalan Betul Apalagi Kalau melihat Potensi Ekonomi Kreatif Di Banten Juga Luar Biasa Luar Banten Dekat Dengan Jakarta Luar Biasa Oke Penyokong Ibu Kota Indonesia Saya mau Kembali Ke Bang Andi Bang Andi Mungkin Tadi Sudah Dijabarkan Panjang Lebar Terkait Dengan Mungkin Apa Keresahan Kelisahan Keluhan Selain Mungkin Membutuhkan Venue Dan sebagainya Apa Sih Kemudian Yang Sering Dikeluhkan Oleh Para Pelaku Ekonomi Kreatif Kreatif Khusususnya Mungkin Di Masa Pandemi Sebetulnya Sama Dengan Seperti Yang Saya Sampaikan Di Awal Bahwa Masih Belum Adanya Dukungan Dari Lingkungan Dari Environment Yang Artinya Terkait Dengan Persoalan Begitu Pandemi Ini Limpa Kita Baru Disadarkan Kita Baru Disadarkan Oh Iya Begitu Kok Sektor Lain Memperoleh Bantuan Ini Sektor Kami Tidak Yang Perhatikan Kita Seperti Dianggap Tidak Ada Ternyata Tidak Ada Cantolan Regulasi Disini Nah Ini Baru Disadarnya Kita Hikmah Disitu Jadi Akhirnya Memang Menyadarkan Kami Untuk Menjadi Satu Membuat Forum Itu Dan Mengusulkan Beberapa Hal Yang Terkait Dengan Bagaimana Seharusnya Dan Seperti Yang Sekarang Saya Selalu Dorong Artinya Kalau Yang Disingung Oleh Pak Dewan Tadi Terkait Dengan Komunikasi Dengan Dinas Pariwisata Alhamdulillah Sudah Beberapa Obrol Kopi Dengan Beberapa Personal Yang Kang Saya Ditunjuk Jadi Kasih Ekraf Kang Saya Ditunjuk Ini Mohon Berapa Iji Berapa Itu Ngobrol Kita Jadi Memang Saya Tarik Kesimpulan Dari Dinas Dinas Itu Memang Untuk Tahun Ini Belum Ada Program Tetapi Kalau Didorong Dari Pusat Bawa Ekraf Ekraf Itu Sudah Tapi Mereka Sediri Masih Pemetaannya Ekraf Dimana Adanya Jadi Kita Ada Tapi Gak Kelihatan Ya Masih Gitu Gitu Makanya Dari Obrolan Obrolan Itu Kesimpulannya Semuanya Dimulai Di 2022 Sedangkan Kita Sendirikan Gak Bisa Nunggu Artinya Bukan Gak Bisa Nunggu Ini Berjalan Terus Setiap Hari Bikin Yang lain Dulu Bikin Apa Dulu Gitu Jadi Masih Belum Harus Intens Antara Bahasa Dari Teman Teman Di Birokrasi Dengan Pelaku Ekonomik Ini Masih Belum Ketemu Karena Begitu Diobrolin Begini Dateng Turun Kebawahnya Kebanyakan UMKM Lagi UMKM Lagi Nah Sekarang Tantangannya Di Dinas Pariwisata Pun Ini Orang-orang Pariwisata Selalu Dikaitkannya Dengan Persoalan Sektor Pariwisata Pak Nanti Bikinnya Dianyar Gini Aduh Ini Digabungkan Dengan Kegiatan-kegiatan Pariwisata Yang lain Karena Kewenangan Teman-teman Juga Yang Di Ekraf Di Bindar Ekraf Itu Sekelas Kasih Seksi Yang Kewenangannya Masih Di bawah Bidang Jadi Tidak Memiliki Kewenangan Yang Cukup Sedangkan Industri Ini Industri Yang Besar Termasuk Di Tanggerang Sediri Misalnya Tanggerang Pelakunya Cukup Banyak Bahkan Kalau Boleh Dibilang Banten Ini Secara Potensi Ini Luar Biasa Banyak Yang Sudah Menasional Kita Pernah Menyelegarkan Acara Setiap Minggu Pertemuan Itu Kita Baru Tahu Ternyata Ada Penbuat Font Huruf Orang Serang Dan Mereka Sudah Bikin Komunitas Mereka Bikin Huruf-huruf Yang Digunakan Di Handphone Di Komputer Dan Sebagainya Mereka Dijual Dan Menghasilkan Uang Karena Ada Beberapa Font Yang Harus Memang Copyright Berbayar Kemudian Ada Juga Designer Grafis Ada Juga Banyak Hal Yang Mereka Ternyata Sudah Masuk Ke Kanca Nasional Dan Dikenal Di Nasional Bahkan Kartunis Saja Di Tangerang Ada Yang Sudah Memang Dia Punya Followers Nasional Dan Prestasi Prestasi Kelas Nasional Bahkan Dunia Pun Banyak Nah Ini Dari Banten Potensinya Kalau Tidak Segera Kita Melakukan Sebuah Tindakan Yang Konkret Ini Bisa Jadi Lari Ke Tempat Lain Menjadi Aset Aset Daerah Lain Oke Baik Bang Andi Pandemi Membawa Berkah Dan Hikmah Ekonomi Kreatif Menjadi Muncul Tidak Hanya UMKM Handicraft Lagi Kita Kembali Ketua Jenis Ekraf Ini Mungkin Boleh Berpendapat Apa Yang Potensial Materi Di Provinsi Banten Yang Paling Potensial Jadi Kalau Saya Melihat Terkait Dengan Ekonomi Kreatif Yang Ada Di Provinsi Banten Sebenarnya Kalau Ini Luas Sebetulnya Kita Bicara Ekonomi Kreatif Cukup Luas Sebetulnya Sehingga Memang Ini Juga Harus Dicari Mungkin Teman-teman Dari Ekonomi Kreatif Yang Lebih Punya Apa Namanya Apa Si Yang Nanti Jadi Andalannya Pemprov Banten Apa Apakah Di Bidang Apa Namanya Di Bidang Arsitekturnya Ataukah Di Bidang Apa Namanya Broadcasting Apa Seni Seni Kerajinan Tangan Dan Sebagainya Saya Pikir Ini Harus Di Petakan Dulu Sampai Mana Kita Punya Program Unggulan Aircraft Dari Banten Ini Walaupun Sekarang Sudah Banyak Sebetulnya Cuma Belum Icon Saya Juga Bertanya Apakah Memang Perlu Ada Icon Juga Kalau Untuk Aircraft Atau Sudah Saya Berjalan Saya Pertanyaan Apalagi Tambah 8 Kabupaten Kota Ini Punya Ciri Khas Masih Masih Pak Tuan Bang Andi Ada Tanggapan Lain Kalau Dari Saya Baru Tahu Juga Pada Saat Ini Hikmah Pandemi Juga Saya Baru Tahu Juga Pada Saat Saya Menyebarkan Angket Yang Seperti Saya Bilang Tadi Ternyata Memang Dari Angket Itu Saya Kan Mendata Berdasarkan Dari 16 Subsektor Ekonomi Kreatif Ada 16 Kalau Di pusat 17 Karena Game Dan Aplikasi Dipisah Game Aplikasi Sendiri Tapi Kalau Kami Menyebutnya Game Dan Aplikasi Mengacu Kepada Yang Aturan 2015 Tapi Apapun Itu Poinnya Sama Semuanya Dulu Kan Pernah Dikelompokkan Menjadi 8 Pernah Dikelompokkan Lagi Menjadi 12 Sekarang Kembangannya Ternyata Sudah Mencapai 16 Karena Ada Beberapa Sektor Yang Memang Tidak Bisa Digabung Harus Dipisah Artinya Masing-masing Sudah Punya Ini Nah Kalau Boleh Dibilang Hingga Saat Ini Terutama Di Banten Masih Sama Dengan Sebetulnya Hampir Mirip Dengan Hitungan Sumbangan PDB Di Nasional Sama Saja Jadi Ini Sekaligus Agar Pemirsa Tahu Kita Coba Ulas Satu-satu Dari 16 Subsektor Secara Singkat Nanti Dijawab Di Segment Selanjutnya Nanti Kita Akan Jabarkan 16 Subsektor Ekonomi Kreatif Dan Nanti Kita Akan Bahas Juga Bersama Dengan Pak Ketua Harapan Di Industri Kreatif Provinsi Banten Pemirsa Tetap Bersama Kami Dalam Spesial Talk Shop Terima Terima Banten Bersama Bersama Banten Bersama Dari 16 Subsektor Itu Di Banten Data Di Pusat Dan Banten Hampir Sama Kalau Berdasarkan Urutan PDB Kurang Lebih Kalau Dari Pandangan Saya Dan Ini Dari 16 Subsektor Itu Saya Sebutkan Berdasarkan Urutannya Agar Teman-teman Pemirsa Bisa Menyimak Urutan Pertama Sebagai Penyumbang PDB Sektor Itu Kalau Berdasarkan Di Kementerian Dan Hampir Sama Di Banten Itu Kuliner Pertama Kedua Fashion Ketiga Itu Kria Seni Kria Jinan Kemudian TV Dan Radio Dan Penerbitan Kemudian Disusul Arsitektur Aplikasi Dan Game Developer Periklanan Musik Fotografi Seni 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 Rupa Film Animasi Dan Video Design Interior Dan Terakhir Design Komunikasi Visual Dari 16 Subsektor Berdasarkan Urutan Penyumbang PDB Di Banten Hampir Sama Dan Diluar Dugaan Saya Juga Di Banten Ternyata Dari 16 Subsektor Pelakunya Ada Semua Pelakunya Ada Semua Jadi Ini Luar Biasa Potensi Yang Memang Kalau Menurut Saya Secara Potensi Sudah Siap Sudah Memang Harus Segera Dirangkul Oleh Pemerintah Atau Diberdayakan Karena Bagaimanapun Ini Potensi Daerah Yang Luar Biasa Bagaimanapun Dan Bang Andi Ini Salah Satu Pelaku Nasional Sudah Menasional Teman-teman Ada Beberapa Yang Sudah Di Kancah Nasional Yang Lebih muda Dari Saya Jauh Lebih kreatif Oke Baik Saya Kembali Pak Ketua Kemudian Seberapa Mungkin Tadi Sudah Dijelaskan Sedikit Disinggung Oleh Bang Andi Bahwa Ini Luar Biasa Potensinya Sudah Siap Kemudian Dari Di Masa Pandemi Khusus Ya Jadi Memang Data Yang Saya Dapat Juga Ini Apa Para Pelaku Ekonomi Kreatif Ini Memang Dalam Masa Pandemi Ini Ternyata Memang Jauh Lebih Bisa Bertahan Dibanding Sektor Yang Lain Bahkan Berapa Angka Pertumunya Sekitar 5,76% Dibanding Sektor Lain Sektor Ekonomi Lain Pertambangan Pertanian Segala Macam Jadi Ini Satu Apa Ya Satu Peluang Yang Memang Sudah Terlihat Depan Mata Kita Begitu Ya Nah Ini Mestinya Pemerintah Ini Segera Menangkap Peluang Ini Dengan Pot Potensi Ekonomi Yang Demikian Besar Mereka Dalam Suasana Pandemi Ini Mampu Bertahan Ini Satu Aset Yang Harus Betul-betul Dioptimalkan Makanya Memang Gagasan Agar Pemerintah Ini Segera Memberikan Supporting Dukungan Regulasi Itu Saya Pikir Kita Dari Dewan Sangat Mendukung Begitu Ya Agar Agar Apa Agar Betul-betul Teman-teman Para Pelaku Ekonomi Kreatif Itu Apa Ya Betul-betul Mereka Bekerja Lingkungan Mereka Mendukung Jangan Mereka Seolah-olah Merasa Bekerja Sendirian Mereka Mencari Jati Diri Sendiri Tapi Kalau Semuanya Ini Semua Pihak Mendukung Support Keberadaan Ini Saya Pikir Ini Akan Mengerek Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Banten Karena Memang Ini Kan Bagaimana Ini Kreativitas Kreativitas Masyarakat Ini Dibangun Dengan Dengan Adanya Ekonomi Kreatif Dibantu Dengan Informasi Sekarang Yang Luar Biasa Saya Pikir Akan Cepat Banget Begitu Ini Memang Political Will Dari Pemerintah Untuk Betul-betul Men-support Keberadaan Pelaku Ekonomi Kreatif Baik Artinya Tidak Hanya Pemurahan Ekonomi Namun Juga Ini Membuka Lapangan Kerja Baru Oh Iya Betul-betul Jadi Memang Dengan Adanya Ekonomi Kreatif Akan Memancing Kreativitas Masyarakat Bagaimana Untuk Menciptakan Ini Bentuk-bentuk Yang Laku Di Pasaran Misalkan Termasuk Dengan E-craft Ini Jadi Akan Muncul Inovasi Inovasi Baru Ada Persaingan Bisnis Yang Semangat Bisnis Ini Kalau Ada Lawan Mereka Semangat Untuknya Kalau Misalkan Biasa-biasanya Lantai Itu Bisnis Kita Tapi Kalau Ada Tantangan Udah Bisa Gimana Caranya Saya Pikir Ini Hal Yang Menarik Yang Harus Sudah Mulai Harus Dilirik Dan Dipikirkan Oke Artinya Harus Ada Perhatian Yang Lebih Baik Dari Pemerintah Baik Baik Saya Kembali Ke Bang Andi Sedikit Tadi Sudah Disinggung Kemudian Apa Sektor Mungkin Lapangan Kerja Baru Yang Kemudian Diciptakan Baru Juga Oleh Ekonomi Kreatif Di Provinsi Banten Apa Yang Potensial Saat Ini Seperti Sama Dengan Data Andi Nasional Yaitu Kuliner Kemudian Kria Kria Itu Masih Bisa Nyambung Dengan Pemerintah Daerah Kalau Kerajinan Karena Selama Ini Mereka Masih Dilibatkan Dari Dulu Sebagai Sektor UMKM Kalau Di Pemerintah Daerah Kemudian Sektor Kuliner Dan Tadi Fashion 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 Ini Seperti Yang Saya Bila Tadi Saya Membuat Ini Dengan Teman Memberdayakan Dari Masing Sektor Membuat Sebuah Produk Menjelang Lebaran Dan Tidak Hanya Menjelang Lebaran Saja Tetapi Mudah Kemudian Seterusnya Membuat Produk Produk Kreatif Yang Akhirnya Memang Diterima Oleh Market Diterima Oleh Pasar Dan Kita Memang Harus Akhirnya Berpikir Bukan Produk Yang Biasa Biasa Saja Contoh Kaos Misalnya Kita Memproduksi Kaos Yang Memang Mengangkat Dari Kearifan Lokal Tapi Tetap Keren Kurang Lebih Buat Anak Muda Pakai Ini Ada Contoh Bisa Saya Lihat Ini Produknya Namanya Kelambi Kita Mengeluarkan Kaos Dengan Metode Sablon Yang Sebelum Pernah Ada Di Serang Biasanya Solo Yang Bikin Discharge Namanya Dan Yang Kita Angkat Adalah Pagon Huruf Pagon Jadi Semua Desain Kaos Kita Ini Kalau Pemirsa Melihat Ini Menggunakan Huruf Pagon Aksara Pagon Ada Ini Indonesia Kemudian Banten Ada Juga Kita Bikin Kelambi Lebaran Misalnya Dengan Bahasa Pagon Juga Kemudian Ada Teks Pancasila Dengan Latar Belakang Garuda Itu Kita Gunakan Juga Pagon Jadi Ketuhanan Yang Maesah Tapi Tulis Dengan Huruf Pagon Ini Produk Produk Seperti Ini Ternyata Luar Biasa Respon Karena Belum Pernah Ada Kaos Yang Bicara Dengan Aksara Pagon Ini Kita Senada Dengan Teman Teman Di Pandi Penyelenggara Internet Untuk Mendigitalisasi Aksara Aksara Di Nusantara Makanya Kita Inisiasi Agar Kalau Di Banten Aksaranya Apa Ternyata Pagon Semua Orang Salafi Tau Pagon Itu Digunakan Kadang-kadang Untuk Surat Penyurat Kalau Zaman Dulu Saya Masih Pakai Huruf Pagon Kalau Nulis Pesan Nulis Yang kita Harus Siapkan Itu Memang Produk Yang Punya Inovasi Dan Belum Dilakukan Sebelumnya Selalu Begitu Nah Ini Saya Cuma Bedanya Kita Sekarang Pemberdayaannya Jauh Lebih Merata Kalau Kita Bikin Sesuatu Libatkan Sebanyak Teman Teman Terutama Yang Lagi Tiara Bangun Dulu Yang Lagi Mati Nyalain Lagi Ini Mungkin Yang Upaya Kecil Yang Kita Terus Upaya Lakukan Oke Terlebih Ini Momentumnya Menjelang Lebaran Indul Fitri Ini Sangat Strategis Untuk Terus Dilakukan Teman Teman Ekonomi Kreatif Baik Saya Kembali Ke Pak Ketua Mungkinkah Sinergi Pelaku Ekonomi Kreatif Dengan Industri Nah Karena Kalau Di Provinsi Bandar Industrinya Banyak Perusahaan Banyak Pak Ketua Silahkan Ya Saya Pikir Sangat Mungkin Banget Kerjasama Antara Pelaku Ekraf Pelaku Pelaku Industri Yang Ada Di Provinsi Banten Contoh Misalkan Di Banten Ada Industri Misalkan Pabrik Sepatu Dia Kan Butuh Desain Desain Sepatu Apa Walaupun Selama Ini Memang Sepatu Sepatu Yang Ada Kita Hanya Tinggal Buat Ini Tapi Kalau Memang Kita Bisa Membuat Desain Yang Katakanlah Lebih Menganak Muda Begitu Yang Khas Begitu Bukan Tidak Mungkin Begitu Jadi Yang Penting Ini Bagaimana Ekraf Ekonomi Kreatif Betul-betul Dihidupkan Membangun Kreativitas Anak-anak Muda Kita Ini Betul-betul Disupport Sehingga Mereka Saya yakin Ketika Peluang-peluang Kreativitas Dibuka Lebar-lebar Akan Banyak Kreativitas Yang Muncul Nah Ini Fungsi Pemerintah Ini Menyambungkan Antara Kreativitas Yang muncul Dari Masyarakat Mana Pasar Yang bisa Menerima Kreativitas Kan Fungsi Pemerintah Begitu Jadi Bagaimana Agar Roda Perekonomian Bisa Jalan Kadang Kalau Begini Ada Teman-teman Kita Kreatif Buat Desain Apa Segala Macem Tapi Tidak Bisa Dipasarkan Nah Ini Peran Pemerintah Bagaimana Agar Menyambungkan Itu Semua Para Pelaku Ekonomi Kreatif Dan Pasarnya Jangan Sampai Kasian Misalkan Teman-teman Sudah Buat Hidu Yang Luar Biasa Tapi Pasar Tidak Bisa Menyerap Karena Memang Mereka Tidak Punya Akses Kesana Tidak 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 Kemampuan Saya Pikir Fasilitasi Akses Dan Publikasi Tenting Begitu Dari Pemerintah Bang Andi Ini Kalau kita Mendengar Dari Paparan Pak Ketua Ini sudah Sangat terbuka Dari Legislatif Untuk Terus Mendorong Kawan-kawan Ekonomi Kreatif Apa Kemudian Yang Ingin Bang Andi Pesan Kepada Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Saat Ini Mungkin Masih Tiarap Dan Lelah Apalagi Masa Pandemi Saya Hampir Sedikit Sekali Menemukan Seperti Yang Bapak Ceritakan Tidak Selalu Kalau Teman-teman Kreatif Semangat Itu Selalu Ada Jadi Begitu Mereka Intinya Kadang-kadang Lahir Ide-ide Gagasan Dan Konsep-konsep Itu lahir Dari Warung Kopi Sebetulnya Itulah Kenapa Di awal Pandemi Saya membuat Warung Kopi Itu Benar-benar Saya wujudkan Warung Kopi Itu Tapi Saya bukan Orang kaya Yang bisa Membuat Warung Kopi Semewah Warung Kopi Yang Lain Akhirnya Saya berdayakan Juga Teman-teman Mulai Saya mencari Di Googling Atau Tanya-tanya Siapa Yang Tukang Bikinin Ada Ternyata Pembuat Kursi Tong Kita Kejar Rumahnya Bikin Sebisa Saya Mampu Bayar Dibuatkan oleh Dia Kemudian Makanannya pun Saya tidak Tidak Mampu Memproduksi Makanan Semua Karena Gimana Kalau Saya Produksi Kemudian Tidak Laku Akhirnya Saya Libatkan UMKM Jadi Makanan Yang Ada Di Cafe Yang Saya Buat Itu Semuanya Makanan Dari UMKM Di Sekeliling Kaya Contoh Gularen Kemudian Bontot Pontang Gemblong Yang Itu Makanan Tradisional Kopi Dan Lain Sebagainya Nah Begitu Saya Punya Komitmen Dengan Mereka UMKM Ternyata Ketemu Pak Nuhun Misdi Tuku Makasih Sudah Dibeli Tapi Bu Saya Bilang Tolong Standarnya Bisa 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 Pak Dari Komitmen Itu Ternyata Mereka Tuntutannya Jadi Banyak Pak Adanya 50 Adanya 100 Terus Meningkat Saya Putar Otak Lagi Saya Buat Platform Bagaimana Teman-teman Yang Ingin Membuka Cafe Dari Mulai Orang-orang Yang PHK Kemudian Teman-teman Yang Memang Sudah Tidak Bekerja Di Ekonomi Kreatif Lo Buka Di Anyar Cabang Kemudian Buka Di Tanggerang Jati Uwong Kemudian Sampai Ke Tanjung Priuk Jadi Sekarang Sudah Ada Empat Cabang Alhamdulillah Tiga cabang Tutup Juga Karena PSBB Penerapan PSBB Jadi Yang Di Tanggerang Itu Bukan Tutup Karena Sepi Justru Cafe Kita Rame Karena Rame Ditutup Di polis Lain Juga Gitu Kan Ya Mau Gimana Lagi Kalau Sudah Begitu Tapi Bukan Berarti Kita Berhenti Saya Sekarang Sedang Membuat Konsep Cafe Ini Ada Di Ruang Tunggu Kenapa Saya Bikin Berpikir Untuk Sebanyak Cabang Bukan Karena Ingin Mengeruk Keuntungan Semata Tetapi Bagaimana Produk Produk Yang Dari UMKM Yang Bina Ini Bisa Terserap Alhamdulillah Itu Terjadi Artinya Yang Tadinya Saya Beli Sepuluh Lajer Akhirnya Meningkat Dari Lajer Meningkat 50 Lajer Termasuk Kopi Pak Ayah 50 Kilo Kopi Tidak Mungkin Saya Jual Di Cafe Sendiri Akhirnya Saya Sebar Dengan Teman Yang Lain Itu Contohnya Saya Kembali Pak Ketua Ini Jadi Dilematis PSBB Yang Diterapkan Di Provinsi Bantan Apalagi Ini Diperpanjang Skala Mikro Begitu Gimana Pak Ketua Ini Memang Ini Kondisi Kondisi Yang Ada Dan Memang Kita Harus Disiplin Yang Perlu Dipahami Sampai Sekarang Memang Pandemi Belum Berakhir Kita Juga Tidak Ingin Terjadi Kasus Kasus Seperti Di Brazil India Yang Sudah Landai Di Sana Brazil Sudah Landai India Sudah Landai Tapi Tiba-tiba Sekarang Maik Lagi Istilahnya Tsunami Yang Gelombang Kedua Kita Tidak Ingin Di Indonesia Juga Terjadi Lagi Seperti Itu Makanya Kalau tidak Salah Pak Gubernur Suga Masih Mengeluarkan PSBB Untuk Dua Pekan Perpanjangan Untuk Dua Pekan Kedepan Artinya Begini Saja Tetap Kita Protokol Kesehatan Kita Jalankan Sekarang Pemerintah Sudah Agak Melonggarkan Walaupun Tanda Kutip Tidak Tertulis Sekarang Terawes Sudah Mulai Rame Sudah Kemasjid Tapi Tetap Kita Upayakan Dengan Protokol Kesehatan Jadi Walaupun Memang Kondisi Seperti Ini Insyaallah Pemerintah Juga Tidak Terlalu Untuk Kondisi Sekarang Tidak Seperti Tahun Kemarin Yang Begitu Ketat Sekarang Sudah Kalau Tinggal Kita Ikuti Saja Protes Dan Tetap Usaha Ekonomi Kreatif Jalankan Saja Baik Terima kasih Pak Gembong Dan juga Bang Andi Sudah Berbagi Inspirasi Dan Mudah-mudahan Bisa Menularkan Semangat Untuk Pemirsa Yang Sedang Menyaksikan Dan Juga Para pelaku Ekonomi Kreatif Di Provinsi Bantan Terakhir Mungkin Closing Statement Yang Disampaikan Dari Pak Ketua Kalau Menurut Saya Buat Teman-teman Pelaku Ekraf Terus Saja Berkarya Terus Berkreatifitas Jangan Karena Pandemi Menyurutkan Langkah Kita Justru Saya Pikir Di Era Pandemi Saya Yakin Pelaku Ekonomi Kreatif Justru Pada Kreatif Bagaimana Dengan Situasi Pandemi Ini Mereka Bisa Tetap Eksis Bahkan Sekarang Walaupun Pandemi Banyak Teman-teman Yang Secara Omset Naik Kenapa Karena Ada Online Segala Macem Tidak Sampai Membuat Usaha Mereka Tutup Justru Ada Di Tengah Pandemi Ini Teman-teman Saya Banyak Yang Justru Meningkat Jadi Tetap Berkreatif Bangun Jaringan Sementara Kita Nanti Dari Pemerintah Ya Baik Pemprov Maupun DPD Akan Memikirkan Bagaimana Agar Teman-teman Pelaku Ekonomi Kreatif Ini Betul-betul Bisa Mendapatkan Environment Environment Yang Bagus Sehingga Mereka Betul-betul Bisa Berkarya Dan Disupport Baik Terima kasih Pak Ketua Bang Andi Silahkan Closing Stephanie Terakhir Oke Gali Kalau dari saya Sedikit saja Sih Mungkin Kepada Teman-teman Yang Berkegiatan Atau Berusaha Berlaku Di Ekonomi Kreatif Atau Industri Kreatif Jangan Ragu Jangan Sungkan Untuk Kita Sharing Bareng Bisa Untuk Kontak Saya Bisa Di Vcraft Banten Instagram Vcraft Banten Itu admin Kebetulan Saya Silahkan DM Nanti Kita Berkomunikasi Lebih Lanjut Juga Di Facebook Juga Ada Vcraft Banten Nah Disitu Kita Bisa Sharing Banyak Hal Jadi Tidak Terbatas Hanya Kota Serang Yang Tangerang Teman-teman Pandai Glang Lebak Dan Sebagainya Bila ingin Bergabung Dan Bercerita Bertukar Pengalaman Dan sebagainya Silahkan Dan Mudah-mudahan Dari pertemuan-pertemuan Atau perkenalan-perkenalan Yang baru Kita bisa memperoleh Sebuah gagasan Dan ide yang lebih baik lagi Jadi Ini terbuka Jadi jangan sampai Ada Loh kok Saya juga Vcraft Tapi kok Enggak Enggak Tergabung Di Vcraft Saya baru tahu Enggak Karena ini Vcraft itu Kita semua Tidak menutup Siapapun Silahkan Kita terbuka Mungkin Karena keterbatasan kami Yang memang Tidak bisa Grab semuanya Karena saking luasnya Dan saking kompleksnya Ini ekonomi kreatif itu Begitu saja dari saya Baik Terima kasih Mbak Anies Semangat terus Untuk teman-teman Di Forum Ekonomi Kreatif Bantan Terima kasih juga Bapak Insinyur Haji Gembong RSUME di MN Ketua Komisi 3 DPR Provinsi Bantan Yang tadi sudah terbuka lebar Begitu untuk para Pelaku ekonomi kreatif Untuk Ayo tetap kreatif Tetap semangat Pemerintah akan terus dorong Dan mudah-mudahan Regulasinya akan segera Dibuat di Provinsi Bantan Dan pemirsa Terima kasih atas Kebersamaan Anda Mudah-mudahan Tema bahasan kita hari ini Semakin membuat kita semangat Meskipun pandemi Masih belum berakhir Dan jangan lupa Tetap mematuhi Protokol kesehatan Nanti kita akan Berjumpa lagi Dalam special talk show Tentunya di edisi lainnya Dan juga tema yang berbeda Akhir kata saya Dealing Tamangi Beserta seluruh kerabat kerja Pamit undur diri Terima kasih atas Kebersamaan Anda Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa